Dua kapal perang tipe patroli cepat KRI Dorang 874 dan KRI Bawal 875 resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Kapal yang dibuat PT. Caputra Mitra Sejati Banten ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,5 meter, dan berat mencapai 520 ton. KRI mampu bermanufur dengan kecepatan 26,8 knots serta menggunakan berbagai sistem navigasi dengan teknologi modern. Meski berfungsi sebagai kapal patroli, namun kapal yang diawaki 55 personel ini juga dilengkapi dengan sistem persenjataan berupa satu pucuk mariam 40 mm Balfour dan dua pucuk mitraliur 12,7 mm. Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono mengatakan kedua KRI akan ditempatkan di Lantamal 9 Ambon dan Lantamal 14 Sorong untuk memperkuat pengamanan perairan di wilayah timur. Kapal ini dibangun di galangan Caputra, Banten selama 30 bulan dari 30 bulan yang lalu sehingga kontrak berdasarkan tahun 2020 yang lalu. Panjangnya 60 meter, kemudian diawai oleh 55 prajurit. Peluncuran kapal perang ini baru ditandai dengan pengukuhan Mayor Laut Ardita Yuda Prawira sebagai Komandan KRI Dorang 874 dan Mayor Laut Ari Mahasya dikukukan sebagai Komandan KRI Bawal 875. Dua kapal perang ini dibangun selama 30 bulan dengan nilai kontrak 200 miliar rupiah per kapal. 40 persen material merupakan produk dalam negeri. Kairul Insan, JAK TV Kairul Insan, JAK TV